Terima kasih. Tuhan sudah sediakan kesembuhan bagi yang membutuhkan. Tuhan sudah menyediakan pemulihan. Bahkan pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Itu sebabnya seperti Paulus katakan Tuhan, kami justru bermegah ketika ada masalah. Karena kami tahu Tuhan di pihak kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami sambut firman kebenaran. Dan kami tahu firman Tuhan jadi pelita bagi langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan. Amin. Amin, 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 amin. Silahkan duduk. Shalom. Alkitab kita yang kita baca itu merupakan sebuah buku manual yang ketika kita lihat dan kita baca dan kita mulai mengerti, kita akan mulai paham kenapa saya hidup, kenapa saya ada, kenapa saya mulai setiap hari memulai hidup saya dengan nafas. Selama kita masih ada, itu berarti masih ada orang yang masih membutuhkan kita untuk kita jadi dampak bagi hidupnya dia. Dari kejadian sampai wahyu, alkitab itu mengisahkan tentang sebuah kerajaan, tentang seorang raja dan tentang anak-anaknya. Waktu kerajaan sorga kemudian mulai melakukan sebuah rancangan yang sangat agung bagi manusia, Tuhan mulai menciptakan bumi. Ikuti perlahan-lahan alur ini, ini saya kasih rangkumannya saja karena pelajaran ini panjang sekali, supaya Bapak Ibu paling tidak mengerti kita ini ada tuh ngapain sih, saya bangun pagi saya mau ngapain gitu. Waktu Tuhan menciptakan bumi, Tuhan kemudian setelah semua isi bumi sudah baik, Tuhan mulai menciptakan manusia. Kejadian 2 ayat 5 bahkan mengatakan belum ada semak, belum ada tumbuhan, karena belum ada hujan, karena juga belum ada manusia untuk mengelola tanah itu. Jadi sejak awal manusia ini tidak pernah diberikan sorga, manusia diberikan bumi. Kenapa bumi? Karena bumi adalah merupakan sebuah tempat ekspansi daripada kerajaan sorga. Ketika manusia diciptakan disitu, kemudian Tuhan memastikan bahwa semua budaya kerajaan sorga dilakukan sama manusia, itu sebabnya Tuhan memberikan seorang penasehat ajaib. Yang kita kenal hari ini namanya roh kudus. Itu sebabnya ketika manusia diciptakan, manusia dihembuskan roh daripada Tuhan. Dan ketika manusia diciptakan, manusia diberikan roh, roh ini yang menjadi pedoman bagi langkah-langkah manusia. Waktu Indonesia dijajah sama Belanda, ada seorang pribadi yang dikirim sama kerajaan Belanda di Indonesia selama 350 tahun dan posisinya memang berganti-ganti, itu adalah orang itu disebut gubernur Belanda. Dia tugasnya untuk memastikan bahwa budaya Belanda terjadi di muka bumi Indonesia ini. Itu sebabnya sampai hari ini masih banyak sisa-sisa dari budaya Belanda yang masih ada di bumi Indonesia. Siapa yang kalau pagi masih makan roti? Itu bukan orang Indonesia, itu budaya Belanda tau. Dulu tahun 80-an pertama kali ada bakery, namanya Holland Bakery, itu adanya di Jalan Hayam Murug. Saya kalau diajak papa saya ke situ kayaknya udah sorga banget gitu. Karena disuruh pilih terserah, saya akhirnya paling suka sama Long John. Tau gak yang atasnya ada mesius? Dulu jadi pengen ya. Saya pernah diundang hotba di kantornya Holland Bakery, saya cerita nih tentang kisah ini. Setelah saya hotba dapet dua plastik besar-besar isinya Long John semua. Bu, kalau saya makan semuanya cepat saya ketemu Yesus nanti. Ya emang enak banget sih itu ya. Dan saya gak pernah lupa di Jalan Hayam Murug itu ya. Bapak Ibu kalau ada yang tau kisah saya ini mungkin umurnya udah sama saya kali ya. Gak jauh dari situ ada Gandhi Steakhouse. Habis makan roti, makan es krim tau gak? Di Gandhi Steakhouse yang begini nih es krimnya. Aduh itu nikmat banget. Terus malnya tau gak dimana? Pasar baru. Yang kelompoknya lainnya, apaan sih itu tadi? Ngomong, gak ngerti. Itu mal cuman ada satu-satunya disitu. Itu peninggalan Belanda tuh pada awal-awalnya begitu. Bahkan banyak keluarga kita masih bahasa Belanda apalagi di Depok. Makanya ada istilah Belanda Depok. Mama saya ya, orang India asli lahir di Batu Malang, Jawa Timur. Aneh kan? Papa saya asli dari Manado, kampung Tomohon. Dua-duanya ketemu di Paduan Suara di GPD Ketapang tahun 60-an. Nyanyi di Paduan Suara. Lihat-lihatan jatuh cinta, menikah lahirlah saya. Di rumah, Manado, India. Ngomongnya Belanda. Aneh kan? Saya menikah sama orang Cina, anak saya gado-gado lah udah. Teman saya katakan kutuk sudah dipatahkan. Karena anak-anak saya tidak serupa sama saya. Kurang ajar teman-teman saya. Bil, anak lu ganteng banget Bil. Gak kayak lu ya. Raksa lu lah. Itu budaya Belanda. Makanya ketika Indonesia deklarasi independen, Gubernur Belanda kemana? Pulang ke negara. Waktu manusia diciptakan Tuhan dan manusia deklarasi independen, roh Tuhannya kemana? Dipisahkan dari manusia. Manusia mendirikan kerajaannya sendiri. Dan ketika manusia mendirikan kerajaannya sendiri, yang tadinya manusia diminta untuk menguasai bumi, bukan menguasai manusia yang lain ya, menguasai bumi, mengelola bumi ini. Yang terjadi adalah manusia menguasai manusia yang lain. Terjadilah dosa yang didokumentasikan pertama kali setelah manusia deklarasi independen. Kain membunuh Abel. Fast forward ke depan. Yesus hadir. Waktu dia hadir, yang memperkenalkan dia siapa? Yohannes Pembaptis. Di kalimat pertama ketika dia mendeklarasikan siapa Yesus, dia katakan begini, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Karena sebentar lagi ada seorang pribadi yang datang, yang akan merestorasi prinsip kerajaan. Karena manusia hidup di dalam kerajaan iblis. Karena manusia dicuri sama iblis. Masuk ke dalam kerajaannya dia. Dan kemudian Yesus kemudian dibaptis, kemudian Yesus dicobai, dimatius pasal yang keempat, kemudian Yesus memulai pelayanannya dia, dia mulai dengan kalimat yang luar biasa, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke sorga. Apa yang terjadi? Gubernurnya balik. Siapa? Roh kudus ditempatkan di dalam setiap kita hari ini. Dia yang memastikan bahwa budaya kerajaan sorga harus selalu dilakukan sama hidup kita. Dipertajam sama Paulus. Dia katakan begini, ingat ya, waktu kamu terima Yesus sebagai juru selamat, kamu sudah ditebus, diambil dari kerajaan gelap, dimasukin kembali ke dalam kerajaan sorga. Dan setelah itu kamu diberikan tanggung jawab, fungsimu adalah sebagai utusan kerajaan sorga. Kamu adalah anak yang diutus untuk menguasai bumi. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, you are the ambassador of Christ. Kamu adalah duta besar kerajaan sorga. Pertanyaan saya, duta besar Amerika ketika datang ke Indonesia yang bayar gajinya siapa? Negara Amerika toh. Itu sebabnya Yesus bilang begini di Matius 6-31, Jangan khawatir dan jangan berkata, apakah yang akan kamu makan, minum, dan pakai. Karena semua kebutuhanmu ditanggung sama kerajaan yang mengutus hidupmu. Bukan sekedar hanya khawatir saja, gak boleh berkata. Kenapa? Malu-maluin. Makanya Yesus katakan apa? Dia katakan begini, itu dicari sama bangsa-bangsa yang tidak mengenal saya. Dia lagi kasih tahu sama kita, kamu tuh udah dipindahin ke kerajaan terang, kerajaan sorga. Jangan pikiran paradigma-mu masih di dalam kerajaan lama. Itu sebabnya ketika Yesus datang, dia bilang apa di Yohanes 10? Aku datang membawa hidup yang berkelimpahan. Jangan dimutilasi itu ayat. Banyak orang mutilasi itu ayat, dan mengatakan hidup yang berkelimpahan, apa yang ada di dalam tangan. Harta, jabatan, status, ketenaran, uang. Saya paling anti sama gitu-gituan. Itu namanya menista firman Tuhan. Bahkan dia katakan begini, aku nih ya yang tadinya kaya menjadi miskin, supaya kamu jadi kaya. Dimutilasi ayatnya. Makanya ikut Tuhan akhirnya apa? Semuanya transaksional sama Tuhan. Tuhan Yesus gak pernah janjiin apa yang ada di dalam tangan. Itu sekunder semuanya. Kelimpahan hidup itu di dalam sini. Makanya banyak orang stres, karena gak ngerti prinsip kerajaan. Saya punya dua teman, dua-duanya ke gereja. Yang satu tinggal di kos-kosan. Kalau udah tanggal tua, saya udah tau nih, dia udah seret nih. Saya tanya gini, Bro apa kabar? Mukanya tersenyum. Baik bro, Tuhan baik banget. Lu serius lu? Ada duit gak? Ya gitu sih, seret banget pil. Tapi Tuhan selalu on time, tau gak lu? Ngomongnya gitu. Lu perlu duit gak? Ya gue perlu, tapi gue gak mau pinjem, gue gak mau pinjem-pinjem dari mana-mana. Setiap bulan gue ngalamin Tuhan, dan selalu beda-beda pengalamannya luar biasa banget. Gue ketagihan. Lu ketagihan gak punya duit? Gue ketagihan pengalaman sama Tuhan. Hebat gak tuh ngomongnya? Bil, lu tau lah tanggal 25 duit gue udah abis. Tapi selalu Tuhan pelihara. Itu yang buat gue nagih. Karena gue ngalamin Tuhan tiap bulan. Ada satu lagi teman saya. Semua orang gereja juga tau dia kaya. Punya rumah dimana-mana, punya apartemen dimana-mana. Kalau ditanya gini, Bro apa kabar? Ya gitu lah pil. Apa kabar? Ya gitu lah. Ya doain aja lah pil. Gak lama setelah pembicaraan itu, dia loncat dari apartemennya. Bunuh diri. Pertanyaan saya yang kaya yang mana? Yang tinggal di kos-kosan. Karena kayanya di dalam sini. Bukan di tangan. Ketika Tuhan titipkan yang ada di tangan, dia menjadi pengelola yang hebat. Karena kayanya di dalam sini. Kayak apa? Dame sejahtera, sukacita, hikmat, pengharapan, dan yang paling penting, pertumbuhan rohani. Itu sebabnya, coba baca sama-sama saya ya. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat 17, mengatakan begini. 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18, mengatakan begini. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dan dalam pengenalan akan Tuhan, dan juruselamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jangan sampai kehilangan pegangan, jangan sampai tersesat, bertumbuhlah di dalam kasih karunia. Dan pengenalan akan Tuhan. Gak ada injil yang lain, kecuali injil kasih karunia. Gak ada injil kemakmuran. Dasar daripada injil kasih karunia, hari ini kita semua hidup taat, karena kita sudah dilayakan di kayu salib. Bukan untuk dilayakan. Keselamatan kita bukan dengan usaha kita, tetapi karena iman kita kepada Tuhan. Hari ini kita mengerjakan keselamatan, bukan berarti kita berusaha untuk mendapatkan keselamatan. Kita hari ini sekolah kehidupan, working out, bukan working for salvation. Tuhan gak pernah berseberangan sama kita. Itu dasar daripada kasih karunia. Kita mengerti itu dengan benar merdeka kita. Karena kita mengerti itu, kita akan kenal sama Tuhan. Itulah perbedaannya orang agama Kristen sama orang Kristen. Orang agama Kristen mengkutuskan tata ibadah, mengkutuskan denominasi sinoda, dan lain sebagainya. Orang Kristen mengejar isi hati Tuhan. Orang agama Kristen banyak, orang Kristen dikit. Siapa orang Kristen? Saudara dan saya. Mengejar isi hati Tuhan. Makanya, jangan dikutuskan tata ibadah, banyak kok, dimana-mana banyak tata ibadah berbeda-beda. Saya dari tahun 98, saya sudah 20 sekian tahun pelayanan, keluar masuk gereja, sudah ribuan gereja, saya masuk. Tata ibadahnya beda-beda, semuanya. Jangan merasa sudah paling benar. Semua punya tata ibadah beda-beda. Ada yang sebelum firman Tuhan, semuanya berlutut semuanya. Ada yang kayak begitu. Seperti zaman dulu. Kemarin saya ada gereja di Semarang. Gedungnya bagus, dalamnya semuanya bangku kayak zaman dulu. Bangku gereja. Semua tata ibadahnya beda-beda. Hormati, jangan dikutuskan. Karena gereja yang sebenarnya adalah saudara dan saya. Ini gedungnya. Karena semua tata ibadah pasti ada salahnya. Karena apa? Itu kan dibuat sama manusia. Untuk supaya semua jemaat datang kepada Tuhan dengan peraturan yang baik. Dan itu hormati. Tapi tetap aja karena itu adalah rencana manusia. Kadang-kadang namanya juga manusia, pasti ada salahnya. Ada salah ngucap lah dan lain sebagainya. Seorang gembala sidang, setelah selesai saya hotbah di luar kota, bilang begini di dalam doanya. Terima kasih Tuhan. Sudah kirim Pak Billy jauh-jauh. Berkati istri-istri dan anaknya. Terus dia diem. Maksud saya Tuhan, istri dan anak-anaknya. Abis selesai ibadah, ketemu sama gue, suka bercanda. Emangnya gue Salomo, banyak istri. Itu masih mending. Yang paling kasihan itu worship leader. Di lagu pertama ngomong begini, Tuhan, hari ini kami gak mau malu-malu Tuhan. Kami mau semangat datang kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, saat ini Tuhan angkat kemaluan kami. Pertama ya, pas dia ngomong begitu, semua diem, karena tahan ketawa kan. Tiba-tiba dong, di belakang ada yang teriak, jangan Tuhan, aku belum nikah Tuhan. Abis, semuanya berketawa semuanya. Dia gak bisa pimpin dengan benar, akhirnya kasihan kan. Maksudnya benar, ngucapnya salah. Saya kasihan banget sama dia. Sampai terakhir dia minta-minta maaf, kasihan banget. Tapi itulah manusia, makanya hormati. Sinode, denominasi, tata ibadah, hormati hamba Tuhan, jangan dikultuskan. Kejar Yesusnya. Amen. Jangan kultuskan hamba Tuhan. Jangan dikit-dikit, Pak doain dong Pak, Pak doain dong Pak. Buat apaan? Buat anak saya kuliah. Terus ngapain? Supaya dapet kuliah yang baik Pak. Emang lu gak bisa doa sendiri? Roh di dalam lu sama di dalam gue sama aja. Bahkan kita punya roh yang membangkitkan Kristus dalam kita. Sadar gak? Oh gitu ya. Jangan berpikir orang yang beri di atas mimbar sini lebih dekat sama Tuhan. Enak aja. Sorry ya, banyak banget yang beri di atas sini dosanya belum ketahuan aja. Pak tolong doain dong Pak, supaya anak saya dapet jodoh. Lama-lama saya ngerasa kayak dukun tau gak? Ya lama-lama gue charge ya, minta doa, minta doa. Lagi mau boarding, ya ampun Tuhan Yesus, mau boarding. Mau boarding. Makanya saya kalau di airport pakai topi, sekarang udah pakai masker lah, biar gak ketahuan. Tiba-tiba, Pastor Billy ya? Iya. Kenapa Pak? Boleh doa gak? Doa. Ya ampun, tiga orang lagi boarding tau gak? Tiga orang lagi. Kita mau boarding loh Pak. Iya Pak, sebentar aja. Ya udah, masa kita berdoa semua orang suruh nunggu? Kan gak mungkin, kita melipir ke kiri dong berarti kan? Terus saya pikir, ini ada kebutuhan khusus. Kenapa Pak? Mau doain apa? Terserah Bapak aja lah. Jaelah. Kenapa gantar aja pas udah mendarat? Ah gimana sih? Sekarang udah pakai topi, pakai masker, besok-besok saya pakai APD. Gak apa-apa, minta doain gak apa-apa loh. Saya gak ngelarang ya. Gak ngelarang. Cuman aktifkan imannya dong. Kita nih kakak beradik di dalam keluarga besar Allah, Bapaknya satu. Bapak yang menyembuhkan saya dari cancer adalah Bapak yang sanggup penyembuhkan siapapun yang sedang sakit. Aktifkan imanmu, karena Yesus lalu katakan apa? Terjadi sesuai dengan imanmu. Jangan ngedompleng iman orang. Gak apa-apa minta didoain. Kita banyak dalam kondisi lemah dan butuh didoain, gak apa-apa. Cuman jangan konyol-konyol kayak gitu. Pak tolong doain pak. Kenapa? Anjingnya sakit. Gue citak loh lama-lama ya. Ada yang kayak gitu. Didoain sama temen saya. Anjingnya sakit. Sembuh loh anjingnya. Sembuh. Terus orangnya gak mau terima Yesus. Lo ngeselin tau gak? Kan udah sembuh anjing loh. Terima Yesus tau. Enggak. Itu eksploitasi Tuhan lama-lama. Jadi ini maksudnya ya, ayat ini bilang gini, kalau kita gak bertumbuh di dalam kasih karunia, kita tersesat. Yang tersesat siapa? Anak kecil. Makanya percuma. Profesi, berdiri di mimbar, segala macem gitu ya. Terus kemudian usia kita, Tuhan gak liat itunya. Tuhan liat pertumbuhan rohani di dalam sini. Karena banyak perkara besar, dia mau titipkan dalam hidup kita. Makanya dia liat itunya. Makanya Amsal 20 ayat 5 itu luar biasa. Coba liat ya. Amsal 20 ayat yang kelima. Rancangan di dalam hati manusia, itu seperti air yang dalam. Tetapi orang yang pandai, tahu menimbanya. Rancangan itu etsah. Etsah itu artinya adalah firman yang pernah kita dengar, atau kita baca. Orang yang pandai, tahu menimbanya. Menimba itu dalah bahasa Ibrananya. Mengambil dari kedalaman, dibawa ke permukaan. Orang yang pandai adalah tabun. Tabun itu orang yang cakep berargumentasi, sama diri sendiri. Karena setiap hari, pribadi yang paling sulit dikalahkan bukan iblis. Diri kita sendiri. Karena setiap hari kita berkecamuk di dalam sini. Kita mau lakukan sesuai sama emosi, dipimpin sama emosi, atau sama kebenaran firman. Seringkali kebenaran firman jadi kebodohan, karena firman Tuhan bertentangan dengan nilai dunia. Anak saya Raina setiap hari telpon saya. Dia tinggal jauh dari saya. Dia tahun lalu selesai S1, dia lagi kerja, dia lagi ambil S2 di Los Angeles. Dia setiap bulan khutbah di dua gereja, kepada anak-anak yud. Umurnya masih 24 tahun. Dia bilang gini mas saya, Waktu zamannya Daddy tinggal di Amerika bukan seperti sekarang. Daddy tinggal tahun 80-an, saya tinggal di sana 13 tahun. Waktu itu negaranya lagi transisi. Memang udah makin hancur sih. Transisi dari negara takut sama Tuhan, mulai melegalkan aborsi dan LGBT itu waktu zaman saya di sana. Sekarang udah makin parah. Sekarang ada namanya gerakan relatifisme. Kalau semua orang lakukan berarti dianggap benar. Makanya teman-temannya bilang begini, Lu ngapain tinggal sendirian? Enak lagi punya cowok, bisa split the cost. Lu tinggal di tempat apartemen kos-kosan, lu tinggal bayar bagi dua. Lu punya seks partner, lu gak usah punya komitmen. Lu bosan sama dia, lu tendang aja cari orang yang baru. Itu semua ngelakuin begitu 85% dari teman-temannya. Relatifisme. Semua orang lakukan dianggap benar. Orang yang gak melakukan itu dianggap bodoh. Makanya firman Tuhan itu menjadi kebodohan bagi orang yang tidak mengerti. Coba lihat ya, 1 Korintus 2. Ayatnya yang ke-14. 1 Korintus 2 ayat ke-14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu apa? Kebodohan. Kebodohan. Tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jangan baca ayat ini dipikir bahwa ini buat orang duniawi. Kita ada sisi duniawinya juga. Tubuh kita ini masih bersentuhan sama dunia. Jiwa kita masih bersentuhan sama dunia. Jiwa kita ada pikiran, ada emosi, ada perasaan, ada kehendak. Dan bahkan ketika kita terima Yesus sebagai juru selamat, masih ada sampah bekas masa lalu yang gak langsung hilang. Dan itu sebabnya ada pembaruan budi tiap hari. Sekolah kehidupan gak akan selesai sampai Yesus datang nantinya. Dan terkadang-terkadang di dalam sebuah tekanan kita baru paham. Ih ternyata gue kok masih kayak gini hidupnya ya. Kok gue ternyata gampang tersinggung ya. Oh ternyata gue gampang marah ya. Itu bekas-bekas sampah masa lalu. Kan pembaruan budi. Makanya hidup kalau dipimpin sama-sama yang namanya emosi bahaya. Saya lagi bawa mobil tahun lalu. Mau ganti jalur. Lihat di kaca sepion jauh banget mobil sama motor di belakang. Jadi saya masuk pelan-pelan. Lagi masuk pelan-pelan tiba-tiba ditabrak dong mobilnya sekeras-kerasnya. Gobrak. Itu waktu saya lihat ya kalau diperagakan secara slow motion. Saya begini nih. Let's see. Motor yang nabrak orangnya loncat. Gobrak jatuh. Dek-dekan dong saya. Aduh gue salah nih. Aduh mati tuh orang tuh. Karena dia locat terbang tinggi dan hampir masuk ke got. Dalam hati saya aduh patah tuh orang tuh. Saya buka kaca dong. Saya ngecek. Tiba-tiba motor-motor yang lain pada datang kan. Dia yang dimarahin. Bukan saya yang dimarahin. Ternyata saya baru tahu. Oh dia yang salah. Bukan saya. Ternyata waktu saya lagi belok ke kiri. Itu kelihatannya memang jauh. Memang jauh dia. Cuman yang lainnya pada pelan-pelan dia enggak. Dia full speed. Karena kenapa? Ketiduran di motor. Ketiduran. Bubrak. Tabrak. Saya emosi dong. Secara ada darah manado lagi. Saya manusia juga. Jam 2 siang mau pergi pelayanan lagi hari Sabtu. Kesel banget. Saya turun dari mobil, lihat mobil penyok. Makin emosi. Dan udah tahu dia yang salah lagi kan. Tuh orang-orang pada marahin dia. Woy. Udah tahu tuh mobil kasih sen lu. Ngebut-ngebut aja lu. Gitu. Wudi marahin. Makin tervalidasi dong saya. Salah lu. Udah lihat penyok makin emosi. Waktu saya lagi datang ke dia. Saya bilang gini. Tuhan pimpin saya. Saya enggak mau dipimpin sama emosi. Saya ngelihat dia. Dia tangannya berdarah. Lagi terduduk. Motornya enggak apa-apa. Dia berdarah tangannya. Dikurumunin sama orang-orang. Saya jongkok di sampingnya dia. Saya rangkul. Saya bilang gini. Mas. Kenapa sih buru-buru? Eh nangis tiba-tiba. Saya capek pak. Saya ini kurir pak. Eh jadi curhat. Saya capek pak. Saya dari Senin sampai Jumat. Saya kerja. Saya capek banget pak. Saya ini hari Sabtu harusnya off. Saya paksa kerja. Karena saya butuh uang buat anak saya pak. Saya minta maaf ya pak. Tadi saya sudah lihat bapak dari jauh pak. Cuma saya ketiduran di motor pak. Saya ngeblank. Saya minta maaf ya pak. Dia lagi nangis-nangis. Tiba-tiba ada suara dalam hati saya. Doain Bil. Doain. Kasih betadin kali Tuhan kok doain sih. Ya tangannya berdarah. Doain. Jadi saya bilang sama dia dong. Mas. Saya doain boleh. Ya dia bingung dong. Doain. Ya orang tabrakan mana dia doain. Kasih betadin lah. Doain. Cuma karena dia salah. Dia gak bisa ngapa-ngapain dong. Daripada gue minta ganti ayo. Udah untung gue mau doain. Jadi dia akhirnya apa? Iya dia pak. Iya iya pak. Dia juga bingung. Maaf ya mas. Saya nasrani. Jadi saya doain pakai cara saya. Iya iya pak. Gak apa-apa. Saya doain. Orang lagi berkurung pun. Gak peduli kah. Bapak yang baik. Terjadilah kehendakmu atas Bapak ini Tuhan. Pertolonganmu bagi dia Tuhan. Bagi keluarganya. Tiba-tiba saya rasa hadirat Tuhan. Dia nangis. Terjadi kebangunan rohani di pinggir jalan. Lagi tengah-tengah doa. Tiba-tiba ada suara lagi dalam hati saya. Setelah doa Bil kasih dia uang enak aja. Mobil gue penyok kok jadi gue yang kasih. Wah Tuhan kenapa sih jadi kayak begini ah. Kan tadi minta pimpinan saya. Ya udahlah ikutin. Dengan berat hati saya ke mobil saya ambil uang. Saya kasih ke dia. Ini yang buat mas. Pak jangan pak. Bapak udah berbaik hati kan saya yang salah. Udah lah terima aja. Saya bilang gitu. Udah buat kan anaknya mas aja. Tiba-tiba saya dapet hikmat Tuhan. Saya bilang gini. Mas hari ini Tuhan pertemukan kita. Karena Tuhan sayang banget sama mas. Buktinya ada orang yang bisa doain mas kan. Iya ya pak. Teduh ya hatinya ya pak. Iya kan. Kasih duit lagi. Udah pada lo yang salah lo kasih duit. Tuhan tuh mempertemukan kita. Cuman jangan kayak gini cara ketemunya. Tabrak-tabrakan. Lain kali janjian ngopi namanya. Bukan tabrak-tabrakan. Saya tinggal dia. Alkitab mengatakan begini. Kalau engkau berbuat baik dan orang itu gak bisa balas. Hatimu dibuat berbahagia. Saya bahagia hati saya. Saya pergi pelayanan. Saya pulang. Saya kasih tau istri saya. Dengan muka yang tersenyum. Sayang mobilnya ketabrak. Istri saya bilang. Kok kamu senyum-senyum aja. Gak apa-apa sayang. Itu barang fana. Iya. Barang fana. Tetap aja kesel. Cuman kan kita harus berkata-kata hikmat. Udahlah itu barang fana. Yang tadi saya ketemu itu jiwa yang berharga di mata Tuhan. Haleluya. Saya bilang gini mas. Kamu tau gak sebelum saya pisah sama dia. Saya kasih pesan-pesan sponsor. Kamu ngomong apa? Mas. Punya Youtube gak? Tik Tok. Tulis-tulis. Tulis apaan? Tulis nama saya. Billy Lanteng. Billy Lanteng. Bapak pendeta ya. Udah gak penting pendeta-pendeta. Udah lo nonton aja video gue. Supaya hati lo teduh. Dengar firman. Iya pak. Janji ya. Iya pak. Janji pak. Untung kan saya doain. Saya ada kesempatan untuk bersaksi sama dia. Saya percaya satu hari nanti rumahnya berdekatan sama saya di sorga. Amen. Coba kalau saya ikutin emosi. Itulah yang namanya pergejolakan di dalam. Makanya kalau disakitin sama orang. Jangan didoain mati orangnya. Bill. Waktu jaman covid. Temen gue yang nyebelin Bill. Masuk ICU gue seneng banget Bill. Dia kena covid. Udah gitu Bill. Lo tau gak dia kena. Dia pas masuk pake ventilator. Idi Bill gue seneng banget. Bentar lagi metong tuh orang tuh rasain. Eh lo tau gak Bill apa yang terjadi? Bill dia sembuh. Dia sembuh Bill. Hari ini dia hidup makin gemuk tau gak dia sekarang. Udah gitu dia makin gemuk makin nyebelin Bill. Kenapa yang orang-orang baik pada mati Bill. Dia gak mati-mati Bill. Paulus bilang apa? Duri yang menggocoh aku. Aku sudah doakan tiga kali gak diangkat-angkat. Di dalam kelemahanku kuasa Tuhan menjadi nyata. Kalau ada orang nyebelin itu untuk merubah kita. Bukan untuk merubah dia. Kalau gak kita gak punya kesempatan untuk praktekan kasih. Betul gak? Kasih adalah keputusan. Bukan perasaan. Makanya kalau ada orang nyebelin. Jaga jarak gak apa-apa. Sapa duluan. Sapa duluan. Besok kalau ke mal ketemu dia sapa duluan. Pasti kan bergejolak dalam sini. Aduh. Aduh. Kemarin firman Tuhan suruhnya apa? Ya gimana dong? Aduh. Ntar dia buang muka lagi. Kan bergejolak kan. Berargumentasi sama diri sendiri. Ya kan? Bro. Dia buang mukanya. Bukan buang muka biasa-biasa aja. Maksimal. Hmm. Hmm. Dalam hati gini. Tuh kan dia buang muka. Udah gitu yang paling berat. Kita ketemu sama temen yang kenal juga sama dia. Lo kenapa muka lo bete? Langsung di ujung mulut pengen ngapain. Lo tau gak? Si itu tuh. Iya kenapa? Gue ketemu sama dia. Lo tau gak? Gue udah rendahin hati. Gue sapa duluan. Eh dia buang muka. Kurang ajar tuh orang. Temen kita bilang. Emang iya. Makanya bisnisnya bangkrut. Tuhan gak berkenan sama dia. Oh kita makin seneng. Betul. Kita merasa tervalidasi. Di saat kita ketemu sama temen kita. Dan dia tanya kita kenapa. Dan kita bilang gak ada apa-apa. Yuk kita ngomong yang lain aja. Kita adalah orang yang lebih daripada pemenang. Kita menang sama diri sendiri. Itu sebabnya firman Tuhan gak jadi kebodohan. Itu sebabnya firman Tuhan jadi kebenaran akhirnya. Ya saya percaya. Bapak ibu ketika mengerti ini dengan benar. Menghidupi hidup ini dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman itu sesuatu yang sangat berharga dalam hidup ini. Dan pastikan kita ngerti. Saya gak ngerti dunia lukisan. Saya kalau lihat lukisan harganya 1M bagi saya kebodohan. Karena saya gak paham dunia lukisan. Temen saya bilang ini 1M. 1M kece tumpah ya. Lu pelototin dong. Bil itu ada maknanya. Saya pelototin makin pusing. Sama aja kalau saya kasih tau bapak ibu tentang hobi saya. Saya punya hobi pesawat terbang. Tuh kan kalau gak suka pasti kan gak ngerti. Saya punya hampir 400 pesawat terbang. Mainan jangan kaget. Sampai saya datengin tuh pabriknya Boeing di Amerika. Sampai saya sampai tau. Saya sampai masuk ke kokpitnya pesawat. Simulator. Belajar terbangin pesawat. Temen pilot saya banyak banget. Masuk bolak-balik sampai dapat sertifikat dari Boeing saya. Jadi kalau satu hari pilotnya sakit perut. Boeing 737. Saya bisa lah landingin-lendingin. Walaupun pasti begini-begini pesawatnya. Satu hari ke bapak ibu. Kalau tiba-tiba naik pesawat. Ini kenapa sih landingnya gak enak. Ada kemungkinan saya di kokpit. Mungkin, mungkin. Mungkin, ini saya gak tau. Pesawat terbang punya nomor polisi. Ayo, ini saya ajarin nih. Karena saya paham banget dunia penerbangan. Bapak ibu kalau di Garbarata. Lihat di bagian belakang ada tulisannya PK sekian-sekian tau. Itu bukan persembahan kasih artinya. Itu artinya Papa Kilo. Artinya itu pesawat berasal dari Indonesia. Baru tau ya. Itu seperti kalau Bogor F. Jakarta B gitu loh. Kalau N berarti dari Amerika. Bukan dari Malang pesawatnya. Kalau mau tau usianya. Masukin ke airfleets.net. Masukin tonomor registrasi. Ketauan pesawatnya usia berapa. Masuk ke counter. Masuk ke gate. Mau boarding. Tanya sama orang di situ. Pesawat saya datang dari mana. Dia kasih tau kan. Buka flight radar. Masukin pesawat yang datang kira-kira dari kota itu jam berapa. Kita bisa tau pesawat kita delay atau enggak. Saya datangin mbaknya. Delay 15 menit ya. Kok bapak tau sih pak. Iya. Karena saya kalau masuk airport. Saya melihat seperti orang lain tidak melihat. Pakai mata rohani. Karena ngerti dunia penerbangan. Iya kan. Makanya semua yang kita ngerti enggak jadi kebodohan. Amen. Saya tutup sama ini ya. Saya enggak mau berdiri di depan sini. Mentang-mentang saya berdiri di sini. Saya udah paling hebat. Paling dewasa enggak. Saya juga belajar. Saya juga manusia. Ini terjadi sama anak saya. Kedua anak saya enggak suka pelajaran matematika. Bagi mereka matematika itu mereka sampai pernah ngomong gini. Siapa sih yang ciptain matematika? Kurang kerjaan. Jadi kalau ulangan matematika jeblok melulu gitu ya. Nah anak saya Keitan ini beberapa tahun lalu waktu jaman covid. Ulangannya kan online. Jadi ulangan online tiba-tiba dapat angka 57. Udah biasa kalau habis 57 ketika remedial angkanya lebih baik. 60, 70 dan sekian. Biasanya begitu. Angkanya lebih baik. Jadi saya tenang aja waktu dia kasih laporan sama saya. Angka kamu berapa dek? 57. Ya ampun. Remedialnya kapan? Hari Senin. Yaudah belajar ya dek. Yaudah. Tiba hari Senin dia ujian online di kamarnya dia. Malam-malam mesbah keluarga saya tanya. Hasil udah ada enggak remedial? Dapat berapa dek? Dapat 67, 70. Mukanya murung. 43 dek. 43? Dari 57 kok jeblok 43 dek? Kenapa dek? Ya susah dek. Algebra soalnya. Udah dikasih tau sama gurunya. Tapi keluarnya beda semua. Ya udahlah. Saya gak mau tekan dia. Saya gak pernah tekan anak-anak saya. Saya tahu mereka kasih yang terbaik kok. Yaudah. Yaudah lah. Next time lebih baiknya dek. Udah gitu aja. Tiba-tiba dia ngobrol sama saya. Dia bilang gini. Det. Itu ya tadi ya. Waktu lagi ujian. Seru juga ya kalau ujian online. Kenapa? Tiba-tiba tadi gurunya matiin zoomnya. Karena gurunya ada meeting. Jadi aku bisa keluar kamar ambil cemilan. Ambil air minum. Jadi selagi ujian aku bisa sambil nyemil. Kalau dikelaskan gak bisa. Dia bilang gitu. Itu keuntungannya kalau lagi online. Waktu dia lagi ngomong begitu. Saya gak ngenggubris soal cemilannya. Tiba-tiba pikiran saya beda. Gurunya matiin zoom. Kenapa kamu gak buka buku dek? Ya gak boleh lah dek. Karena mau ujian. Siapa bilang. Kalau gurunya matikan zoom. Itu berarti dia lagi kasih kode sama anak-anak. Untuk boleh buka buku. Kenapa saya otomatis keluar kata-kata begitu. Karena memang dari dulu saya jagoan nyontek. Ternyata itu sampah yang masih ada di dalam hidup saya. Jadi saya bilang. Kenapa gak buka buku? Gak boleh. Terus saya gak puas. Waktu gurunya sebelum matikan zoom. Emangnya dia ngomong. Anak-anak gak boleh buka buku ya. Enggak. Itu berarti kode keras dek. Ah lain kali tuh kamu kalau gurunya kayak begitu. Kamu tuh jadi orang jangan terlalu naif. Kenapa sih? Lain kali kalau kejadian kayak gitu. Panggil daddy-daddy yang bukain bukunya deh. Hambat Tuhan loh. Ajarin anaknya nyontek. Tapi gak nyadar. Ngomongnya yakin banget gitu. Bahkan bilang kamu tuh rugi. Coba. Gak boleh dia bilang gitu. Saya gak puas. Minggu depan pengambilan rapot saya bilang. Udah saya aja yang ngambil. Sama istri saya bilang. Kan ngambil juga online. Jadi saya ngobrol sama gurunya. Miss, miss. Itu waktu minggu lalu. Miss katanya ada meeting ya. Pas lagi ada ulangan. Ujian tuh remedial. Itu kalau sampai tiba-tiba ada anak yang sampai buka buku. Kan gak apa-apa ya miss ya. Kan gak ada pemberitahuan. Oh gak boleh pak. Namanya juga ujian. Tapi kan miss gak kasih tau. Jadi kalau ada yang buka buku sah-sah aja dong. Gak bisa pak. Dan saya gak perlu kasih tau. Karena ini sekolah Kristen. Nah loh. Dan semua anak-anak didik saya pak. Saya udah percaya karena mereka penuh dengan integritas. Hmm kelar gue. Emangnya ada apa sih pak? Oh gak apa-apa miss. Cuma nanya aja. Yang lebih malu tau gak dia bilang apa? Pak kapan lagi hotba disini? Iya. Malam hari ya. Malam hari. Saya datengin Keitan. Saya minta maaf sama dia. Saya peluk dia. Saya bilang. Keitan I'm so sorry. Maafin daddy ya nak. Lagi saya ngomong. Minta maaf. Istri saya lewat di belakang saya. Nyebelin tau gak? Amba Tuhan ngajarin anaknya. Nyontek. Kesel saya. Kenapa sih dia mesti lewat-lewat Tuhan? Dan ini benar-benar nampar saya banget. Anak saya Keitan ngomong gini. Daddy. Aku lebih baik dapat angka 43. Daripada aku nyontek. Oh itu saya ketampar banget. Saya lebih baik dapat angka 43. Daripada saya buka-buka buku. Itu gak benar tau gak? Istri saya lewat lagi. Rasain lo. Nyebelin banget tau gak? Roh Kudus bilang gini sama saya. Masih ada sampah dalam hidupmu. Bukannya berarti kamu hotba di mana-mana. Kamu gak dewas. Dalam aspek ini kamu belajar dari anakmu. Oke Tuhan. Oke Tuhan. Sekolah kehidupan berlanjut. Sampai kapanpun. Bertumbuh di dalam kasih karunia. Karena banyak perkara besar Tuhan mau titipkan dalam hidup kita. Dan masa depan kita sangat indah. Dengan dia. Bertumbuh di dalam kasih karunia. Pengenalan akan Tuhan. Jadilah orang Kristen. Bukan orang agama Kristen. Pengikut Kristus. Yang mengejar isi hati Tuhan. Amen. Berikan tepok tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat firman kebenaran. Kami percaya Tuhan hari ini kami dimerdekakan. Kami percaya kami bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Dan kami percaya kami akan terus makin mengenal isi hati Tuhan untuk hidup kami. Masa depan kami cerah Tuhan. Masa depan kami indah bersama dengan Kristus. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini ya Tuhan. Kami percaya kami akan disertai sama firman Tuhan. Bahkan roh kudus menjadi penasehat ajaib bagi hidup kami. Disitulah kami menemukan kebenaran yang indah. Bahwa engkau adalah Allah yang berkasa. Bapak yang kekal. Bahkan raja damai dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman Tuhan merasuki setiap kehidupan. Dan firman Tuhan yang kami mengerti menjadi kebenaran. Bukan jadi kebodohan. Terima kasih Bapak yang baik. Mari kita angkat kedua belah tangan. Kita terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Menjadi kepala bukan menjadi ekor. Lumbung-lumbungmu diisi penuh sama Tuhan. Dan apapun yang engkau kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Ada perlindungan penyertaan Tuhan. Kesehatan tubuh jiwa dan roh. Damai sejahtera, sukacita, hikmat pengharapan. Melengkapi hidupmu dari hari ini sampai maranata. Yesus datang kembali. Terimalah berkat ini. Dan jadilah berkat dimanapun Tuhan tempatkan hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama katakan. Amin. Amin. Terima kasih telah menonton.